selamat menikmati selalu diberikan kebahagiaan dan juga keceriaan serta kesejahteraan dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini oke lanjut ya kita ini akan membahas ini ada hp apa ini hp kayak hp realme 8 atau realme berapa ini ya tapi intinya ini hp realme ya ini pemiliknya ras terkuat di bumi ini punya emak-emak barusan dateng minta dicek kondisinya katanya sih mati total tapi sebelumnya ini menurut beliau sudah pernah sudah coba dibawa ke konter ditanyain kerusakannya apa dan sedikit cerita menurut teknisi sebelumnya katanya konektor namun katanya konektor tapi sampai berhari-hari ternyata gak jadi-jadi kesimpulannya sih gitu ya akhirnya setelah 4 hari lebih hampir 1 mingguan diambil kembali sama ibu-ibu ini dan mencoba keberuntungannya ke mtv apakah ada hasilnya atau tidak oke kita akan coba cek kita recheck kita selidiki dan sidik kita coba nyalakan handphonenya ternyata kita tekan tombol power itu tidak ada respon sama sekali ya tidak ada getar tidak ada tampilan apalagi tampilan ya getar aja gak ada kesimpulannya ini kondisinya benar-benar almarhum oh iya tadi juga sempat ya ibu-ibu ini mengatakan awalnya sih bootloop bootloop tapi kemudian diprediksi konektornya jadi ada ada sempat bootloopnya juga tadi itu ya sekarang kita coba cek dengan usb charge kita perhatikan ya ini langkah-langkah penting ya dalam segala hal disaat kita menangani semua handphone terutama yang mati total kita cek dulu nah ini terhubung ya ada respon di usb charge ini tapi responnya sangat jelek ini ya yaitu konsumsi arusnya di 0,1 0,2 ampere dan ini adalah respon yang sangat buruk ya karena stabilnya handphone itu minimal 1 ampere nah tapi kalau kita rasa-rasa ini bisa terhubung dengan usb handphonenya itu bergetar ya dan bergetarnya itu tidak henti-henti artinya drut dalam 1-2 detik dia nimbulin getar nah berarti bisa dipastikan memang bermasalah ya karena kalau handphone normal biasanya getarnya sekali kalau ini terus-terusan getarnya ini per 1-2 detik langsung getar lagi 1-2 detik getar lagi ya oke oke kita lanjut ya kalau dari awal prediksi seperti ini memang banyak faktor ya yang nyebabin itu ya bisa dari software bisa juga dari hardware tapi kemungkinan ini hardware kalau bergetar terus-menerus seperti ini ya bisa juga dari baterai bisa dari IC charger juga bisa dari IC power juga bisa artinya banyak ya banyak kemungkinan yang menyebabkan tapi dalam kondisi bergetar terus-menerus ini sudah bisa dipastikan ini adalah areal hardware ya ternyata sudah gampang ini ya kesimpulannya jelas ini sudah ada upaya pembongkaran sebelumnya jadi langkah selanjutnya kita mesti cek ini baterai memiliki kapasitas berapa kita perhatikan ya untuk testernya oh ternyata ini baterainya kosong banget ini ya baterainya ini tidak punya nilai sama sekali ini baterainya apakah mati atau ngedrop atau memang hanya sekedar kosong kita cek lagi bagian mesinnya ini shot atau enggak kita tempatkan positif di positif negatif di negatif ada pergerakan jarum yang normal ya oke sekarang kita balik nah tidak ada pergerakan jarum ya ini artinya kondisi mesin tidak shot berarti langkah selanjutnya kita akan coba ini dulu apa namanya kita inject dulu baterainya atau kita aktifator oh ternyata baterainya mati nih sobat untuk aktifator saya itu seperti ini kalau misalkan kita hubungkan itu nyala dua-duanya itu berarti elemen dari baterai ini tidak ada respon sama sekali kalau misalkan masih ada respon aktifator saya nyalanya merah saja kalau misalkan nyalanya itu hanya biru berarti itu penuh ya kapasitasnya kita akan coba di injek ini ya dikejut ya kita coba kejut baterainya apakah masih bisa atau enggak karena jangan salah ya meskipun ini sudah terlihat mati atau juga enggak berfungsi belum tentu ya kita coba kejut baterainya karena ini kan baterainya seperti masih ini masih bagus masih padat dari fisiknya kita coba kejut dulu ini baterai caranya seperti ini ya kita hubungkan ke power supply kemudian kita atur power supply di 12 volt kita atur di 12 volt selanjutnya kita akan kejut ini kejut itu nempelnya jangan terlalu lama namanya juga dikejut jadi jangan lama nempel jangan juga sampai kebalik kita tempatkan positif di positif negatif di negatif nah ini kan positif nya tadi sebelah sini ya kita tempelkan seperti ini jadi jangan ditahan ya kita hanya tempelkan aja ditowel ya ditowel aja nah hanya gitu aja ya perlu diingat jangan ditahan tapi ditowel ya cukup 3 kali nah seperti itu aja cukup nah sekarang kita coba aktifator ulang apakah memang masih berfungsi setelah kita injek atau memang sudah mati elemennya oh ternyata memang sudah mati ya sudah kita kejut juga tetep aja ini jadi baterainya memang benar-benar mati biar tidak penasaran kita gunakan yang satunya dan ternyata sama ya berarti memang baterainya ini mati ini kita coba angkat dulu ini ini padahal masih padat ini ya baterainya ini kita akan coba hubungkan atau kita hidupkan dengan power supply kita coba nyalakan dengan power supply ini ya kira-kira seperti apa ini responnya perhatikan ya untuk voltasenya kita turunkan lagi di 4,2 sekarang kita tekan tombol power oh gak ada respon ini ya kita coba kasih baut barangkali kurang menyentuh kita ulangi lagi oh ada ya nah ini oh nyala nih handphonenya kita nyalakan dengan power supply nyala dan gantung di atas 0,2 ampere ini berarti bisa dipastikan untuk IC power itu normal normal ya pergerakannya naik nah nyala ya kita coba tunggu ini muncul logo realme apakah bisa sampai ke menu oh mau ya ini sampai ke menu ini berarti permasalahannya ada di baterai ini ini nyala handphonenya ya nah seperti yang kita lihat ya handphonenya nyala ya berarti fix ini permasalahan ada di bagian baterai ini karena memang baterainya ini padahal di counter yang sebelumnya itu menurut menurutnya itu konektornya tapi ditinggal 4 hari ternyata gak jadi jadi apa karena lupa ngerjain atau gimana tapi yang jelas ini handphonenya normal ya dan saya yakin konektor juga normal ini karena kan tadi kita cek di usb charge kan langsung respon kemungkinan ini dari baterai ini nah tapi kita jangan ini dulu baterainya memang mati ya karena ini baterainya masih ori dan juga fisiknya masih padat sekalipun ini sudah kita injek itu tetap gak ada perubahan kita akan coba ini jumper air fuse dulu ya ya kita usaha yang sederhana aja dulu ya tapi kenapa itu ya di teknisi sebelumnya 4 hari gak jadi-jadi katanya dan prediksinya itu menurutnya sih dari charger tapi ternyata bukan dari charger ya untuk jenisnya ini ternyata air fuse ada dua ini ya air fuse nya ada dua kita akan coba jumper aja dua-duanya nah untuk jumper air fuse ini ya ada dua opsi yang pertama tanpa membuang air fuse ini langsung jumper juga tidak masalah atau pengen dibuang dulu air fuse nya kemudian di jumper juga tidak ada masalah ya tinggal pilih aja kita kasih timah tambahan dulu ini supaya kabel jumper nya gampang nyangkut itulah kita pentingnya kejelian ya kejelian kecermatan ketelatenan dalam menangani kasus-kasus handphone ya seperti ini jadi sekalipun mati total kelihatannya ini ya cukup parah tapi ternyata ya tidak se ekstrim yang kita bayangkan makanya jangan terburu-buru dalam penanganannya itu kita mesti cek pelan-pelan yang teliti jangan gerasa gerusu ya padahal di konter sebelumnya sudah diponis bahkan 4 hari itu tidak jadi-jadi menurut keterangan dari ras terkuat di buminya ibu-ibu oke sekarang kita lakukan jumper oke sekarang kita lakukan jumper oke kita sudah kita jumper ya sekarang kita akan coba cek kita injek lagi untuk baterainya apakah setelah injek ini maaf setelah jumper ya setelah kita jumper airfuse nya itu bisa kita aktif oh sama aja ya ternyata memang sudah mati kita akan konfirmasi dulu ke pemilik nya do Terima kasih.